Kenapa ya kan saya bisa kena pecat, Pau? Aku bisa ngekorupsi dia, kacau. Halo, balik lagi di vlog gue, tentunya masih sama gue juga. Hari ini gue lagi ada di auto 2000, cuman gue minta maaf kalau suara gue kurang jelas. Karena gue harus mematuhi protokol kesehatan dari pihak auto 2000. Seperti pake masker, pake sanitizer atau cuci tangan, dan yang terakhir adalah social distancing atau physical distancing. Dan hari ini gue berencana mau beli mobil, mau beli mobil Toyota ya, udah kelihatan di belakang ada gambar Toyota. Nah, katanya sih gue boleh nyobain dulu sih mobilnya. Tapi itu bener apa enggak ya gue boleh ngetes dulu mobilnya sebelum gue beli. Dan sekarang gue juga katanya mau ditemenin sama marketingnya, tapi mana ya orangnya. Pan, sini dong lo. Jangan jauh-jauh lo. Ini dong. Sehat? Sehat. Jadi, ini namanya Ivan, dia salah satu marketing di auto 2000 Bandung di Jalan Setia Budi ya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jadi, ini Ivan, gue kan mau beli mobil. Cuman, masalahnya gue pengen nyobain dulu mobilnya. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Mobilnya apa, Pan? Rencana sih kayaknya rush kali ya. Rush? Boleh ada. Rush. Yang tipe TRD ada enggak? Kalau tipe TRD sih enggak ada, tapi kalau mau test drive mungkin kita pakai yang G aja, tapi Matic. Abang, pengen Matic atau manual, Abang? Matic dong. Oh iya, pakai G enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, yang penting kan mesinnya sama kan. Mesin sama. Mobilnya ada di aksesoris doang. Jadi mobilnya ada nih, siap nih? Siap. Siap ya? Siap. Ini ada di atas atau di bawah? Ada di gudang. Ada di gudang. Yaudah, berarti sekarang kita langsung lihat mobilnya dulu, gue mau coba yuk. Oke, yuk. Yuk. Ah, gila jalannya turun banget loh, parah loh. Gila. Jauh ya, Bang. Gue kira kecil loh, ternyata jauh loh. Jauh, maupun kecil dari depan tapi panjang ke belakang. Oh, lihat jalan dia gila turun banget. Kacau dia, dia tuh. Nah, ini mobilnya udah dikeluarin sama si Ivan. Sekarang gue mau cobain mobilnya langsung. Yuk. Ayo, Pan kita masuk yuk. Siap, ayo. Yuk. Akhirnya bisa nyobain juga. Ditutup dulu kacanya. Oke. Sebelum gue jalan, gue mau sedikit menceritakan sensasi di mobil ini. Pertama, joknya ini enak ya. Karena dia sudah ada si adjusternya. Jadi bisa dinaikin. Ini bisa diturunin. Terus bisa dinaikin. Jadi, kalau buat orang yang segede-gede gue enak nih. Pakai adjusternya gini. Terus, lain adjusternya juga. Setir. Setirnya ini dia sudah tilt ya. Sudah tilt. Jadi bisa naik turun. Jadi enak lagi. Cuman sayang dia belum pakai teleskopik ya. Iya betul. Sudah kalau pakai teleskopik mungkin jadi lebih nyaman lagi. Tapi segini juga kalau menurut gue sih. Buat tinggi badan kayak gue. Udah cukup nyaman kok. Terus, disini juga ada start stop engine button. Jadi, nggak usah colok-colok kunci lagi ya. Kalau misalkan mau nyalain. Jadi, tinggal pencet aja. Ini kuncinya nih. Kuncinya dia smart key. Modelnya begini. Ini kuncinya. Jadi, enak. Tinggal kalian kantongin aja. Kalian udah bisa bawa mobilnya langsung. Terus, disini juga ada traction control. Sebelah sini. Ini bermanfaat sekali ya. Bermanfaat. Nanya. Buat biar nggak ngesot ya. Cocok buat abang. Bisa aja marketing. Terus, AC. AC-nya juga disini udah digital. Jadi, enak buat dilihat. Enak buat dipakai ya. Enak. Jadi, bisa bersaing lah sama rival-rival. Bisa dong. Bisa ya. Ini yang namanya SUVC jati. Oke. Ini AC digital udah oke. Transmisi diametrik. Empat percepatan kalau nggak salah ya. Kalau beli ini ya. Ya udah. Pokoknya nggak usah banyak basa-basi lagi. Sekarang langsung saja kita cobain mobilnya. Mau maju-mundur aja? Atau kemana bang? Ah rumah parah. Maju-mundur doang. Agak jauhan dikit gitu. Kayak keci Mahe gitu. Oh ayo. Ayo boleh. Atau kita ke puncak aja sekalian. Ayo. Tapi muter aja sampai gerbang. Kita balik lagi. Disini. Parah. Kacau. Kacau-kacau. Sudah kita cobain dulu dulu ya. Kita pakai safety baku. Demi keamanan. Yoi. Kalau nggak dipakai berisik bang. Oh iya bener. Ini tuh dia punya passenger seatbel. Jadi kalau nggak dipakai seatbelnya dia ada sensornya di atas panel AC. Jadi situ ada sensornya ada. Ada lima ya. Ada lima. Ada lima. Jadi kalau misalkan ada salah satu nggak pakai seatbel dia bunyi. Seperti itu. Jadi sekarang kita langsung jalan. Let's go. Oke kita pindahin transmisinya. Kita maju. Siap. Mesinnya lumayan ya. Lumayan responsif. Jadi nggak terlalu lambat. Dan nggak terlalu cepat juga. Jadi yang sedang-sedang saja yang penting dia setia sih. Sekarang kita mau nanjak. Kita mau nanjak. Kita coba ditanjakan. Ini adalah transmisi ras seperti ini memang. Karakter sendirinya. Karakternya memang begini. Sekarang kita belok sini ya. Iya betul. Kita belok. Terus kita belok lagi. Kalau untuk visibilitas. Sebenarnya ini visibilitasnya udah bagus. Udah kelihatan semua. Kacanya lumayan gede. Sampingnya juga gede. Cuman sayang ini emang pilar A-nya. Agak sedikit besar. Jadi. Arus agak hati-hati ya. Kalau misalkan. Takutnya ada motor. Ada motor keluar dari gang. Kan suka nggak kelihatan tuh ya. Iya betul. Jadi harus agak hati-hati. Cuman visibilitasnya udah lumayan bagus. Sepionnya juga. Terlihat dengan jelas. Sepion tengah juga oke. Udah enak. Kalau bagian suspensi. Ini sebenarnya. Agak enak ya. Jadi ada perubahan dari pihak Toyota. Dibanding ras yang lama. Yang kayak 2016. Yang Ultimo ya. Ultimo terakhir. Nah ini lebih nyaman. Jadi. Tidak terlalu. Limbung ya. Dipakai belok. Enggak. Dipakai limbung ini. Jadi. Membaik si suspensinya. Cuman. Karakteristik si rasnya. Masih tetap ada. Nih. Kita cobain disini. Jalannya ada yang geradak geruduk nih biasanya. Kita cobain gas. Oh. Kan bener. Gue bilang. Ini. Selayaknya mobil SUV ya. Betul. Memang begini karakternya. Cuman membaik. Dari banding ras yang lama. Kalau yang lama tuh. Kerasa banget mental mentulnya. Kalau ini enggak terlalu sih. Ini yang disebut. Baby Fortuner. Baby Fortuner. Anaknya gitu. Anaknya. Bukan Baby Shark ya. Bukan. Baby Shark. Jadi meskipun baby. Mobil ini tetap SUV ya. Judulnya. Bener. Untuk ketinggian. Diameter juga. Ini di 220 mili cm. Wow. Jadi lumayan tinggi ya. Tinggi. Jadi enggak. Enggak takut kecedot gitu. Enggak. Sebelum gue beli mobil ini. Gue mau bertanya dulu. Satu pertanyaan. Tentang mobil ini. Tentang feature ya. Boleh. Feature apa. Yang diunggulkan sama mobil ini. Kalau untuk feature. Oh iya. Ada. Namanya HSA. HSA tuh. Yo star assist. Jadi ketika ditanjakan. Abang sebelum. Masuk gigi dan maju. Itu mobil ada tahanan. Beberapa detik sampai saat. Oh jadi biar enggak mundur lagi. Biar enggak mundur lagi. Jadi enggak usah khawatir. Ditanjakan kita mundur dulu. Untuk koyah taras ini aman. Jadi dia beberapa detik diam disitu. Iya beberapa detik diam. Munci. Baru setelah kita masuk gigi. Maju. Biasanya perempuan tuh yang suka. Bisa khawatir. Benar. Biasanya perempuan kalau misalkan ditanjakan gitu. Kalau mundur lagi. Benar. Jadi ini cocok banget. Jadi buat perempuan juga ya. Cocok juga. Enak. Jadi perempuan yang mukanya sangar-sangar. Bisa di mobil ras gitu. Nah jadi gini Van. Suspensi kan gue udah ngerasain. Suspensinya oke nyaman. Visibilitasnya juga udah oke bagus. Ini gue mau nanyain tentang keselamatan. Fitur keselamatan. Fitur keselamatan kan penting loh. Benar. Itu tujuan kita beli mobil. Kita kan kalau beli mobil harus safe lah. Betul. Menanggak sembarangan dong. Ya. Terus yang mau gue tanyain ini airbag total ada berapa di mobil ini. Untuk toyota ras ini dilengkapi dengan 6 airbag bang. 6 airbag. Ya dari mulai depan. Setir berarti akhir. Terus sebelah kiri penumpang kiri dari pilar depan. Pilar kanan kiri. Ya. Terus sampai ke belakang. Sampai ke sini. Sampai ke belakang. Ke belakang. Sampai ke ujung. Oh pilar sana ya. Oh iya iya iya. Jadi keamanannya terjamin. Oke. Kalau misalkan. Bukannya gue sih ngedoain ya. Iya benar. Kalau misalkan kecelakaan. Cuma ada beberapa pengalaman temen gue pernah alamin gitu kan. Bukan gue sih. Itu dia kalau tabrakan. Betul. Itu airbag tuh dia nggak meledak. Nggak meledak ya. Itu dia nggak meledak. Jadi. Ini tuh gimana sih sebenarnya gitu kan. Apa ada ketentuan kecepatan atau gimana. Jadi untuk airbag ini bang. Jadi mobil ini ketika tabrakan itu pada kecepatan 60 km. Minimal. Minimal. Minimal 60. Baru ketika terjadi tabrakan airbag akan meledak. Dan itu sensornya ada di sebelah depan. Oh jadi cuma depan aja. Depan. Jadi kalau kita tertabrak dari samping airbag nggak meledak. Oh ngeri juga ya. Jadi tetap sensornya untuk ledakan airbag itu ada di depan. Jadi belakang juga sama. Belakang juga sama. Jadi kalau tabrak belakang nggak keluar. Nggak keluar. Jadi harus dari depan. Harus dari depan. Harus ngadu mobilnya. Harus ngadu. Ngeri. Ngeri juga gue harus tabrakan ngadu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tabrakan. Ngarem ngedadak dari depan. Terus kecepatan kita 50. Mending kita tambahin sampai 60. Mending tambahin. Mending tambahin. Biar nandang airbagnya. Ancur mobil gue nanti. Dari tadi gue udah ngebahas ini. Itu segala macem. Tapi gue nggak tahu harganya berapa. Harganya. Padi ini harga berapa kan? Buat abang harganya spesial dong. Spesial. Spesial. Abang nasi goreng karet 2. Kalau pedas karetnya 2. Kalau 3 pedas sekali gitu. Kalau 3 pedas sekali. Jadi berapa nih harganya nih? Ini kan yang G ya? Iya. Yang G berapa? Kalau abang kan maunya tipe TRD ya bang? Kalau tipe TRD ini dibanderol di harga 287 jutaan. 287 jutaan. Itu yang TRD? Iya. Metik? Metik. Metik ya? Dan itu sebelum dipotong diskon. Oh sebelum potong diskon. Untuk ATM Bandung. Kalau misalkan yang ini yang G berapa? Kalau yang G ini selisihnya itu beda hampir 10 jutaan. Berarti di sekitar 270 sekian. Oh jadi 270 sekian. Jadi selisih 10 jutaan lah ya? Jadi tidak terlalu jauh. Tapi fiturnya kayaknya lebih banyak yang TRD ya? Fitur lebih banyak yang TRD. Sama yang TRD untuk armrest. Terus interior. Ini soft touch. Kalau TRD. Oh jadi yang putih-putih gini nih ya? Iya. Untuk yang putih-putih gininya soft touch. Ini soft touch. Kalau yang TRD mah. Kalau yang tipe G cross touch. Oh jadi hard plastic lah. Hard plastic. Hard plastic. Diskon berapa? Diskon ya. Berani gak lo ngomongin diskon? Nah begini nih. Kompongan saya kan. Namanya diskon. Diskon kita berbicara di belakang aja lah Pak. Wah main belakang diskonnya kacau. Terpisah. Dia gak berani ngomong diskon ini. Aduh. Padahal kenapa sih gak dihomongin? Takut dimarahin bos ya. Misalnya kan kalau berbicara masalah diskon ini terlalu sensitif. Nanti ada yang iri ya? Iya. Nanti ada yang iri. Akhirnya gue kayaknya tertarik menjatuhkan hati gue ke mobil ini ya. Pas banget. Dari pertama udah rekomendasi buat abang cocoknya toyot haras wang. Ini marketingnya dong. Hebat ngelobby. Dari tadi gue dilobby mulu. Iya. Diar abang muter-muter udah sensasi mobil enak sebenernya bang. Apalagi nih. Jadi overall mobil ini enak. Mesinnya juga memang lumayan responsif ya. Ditanjakan juga oke. Gak terlalu lambat. Masih bisa nanjak lah. Diajak nanjak nanjak oke. Pokoknya. Terus suspensinya juga kalau menurut gue ini memang cukup nyaman ya. Buat tahun-tahun sekarang ini cukup nyaman. Terus visibilitasnya juga bagus. Sepion kanan kiri juga terlihat jelas. Jadi overall mobil ini oke ya. Oke. Tapi bukan berarti gue mau beli. Boking gak tuh pak abang? Boking. Boking dulu lah pak. Boking. Boking. Mas harus buka. Langsung cash aja dulu. Oh boleh. Dengan senang hati. Tapi kan booking dulu aja. Sampai unitnya sampai disini. Kombong buat gue. Nah ngomong-ngomong soal booking. Ini gue booking minimal berapa? Minimal abang bisa booking itu di 5 juta. 5 juta. 10 juta. Semakin besar semakin baik bang. Semakin besar semakin baik. Jangan besar-beser lah. Kalau minimal 5 sampai 10 juta gak apa-apa. Jadi booking 5 juta. Iya. Minimal ya. Minimal. Terus gue harus transfer atau gimana? Transfer nanti langsung ke PT Astra International. PT Astra International. Termasional. Gak ke lu aja? Jangan. Kenapa? Gak boleh. Kenapa ya? Dan saya bisa kena pecat pak. Tentu bisa kakurungi dia. Ke kantor aja langsung. Jadi langsung ke kantor ya? Biar tidak ada yang disembunyikan. Oh iya. Tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Alamak. Gak jelas ya? Oke. Testnya udah selesai. Jadi sekarang mobilnya mau ditaruh lagi. Dan gue juga mau sekalian booking aja lah. Sekarang ya. Bang, makasih banget bang. Kenapa emang? Udah bantuin Ivan. Ajar target. Ajar target. Simpen disini aja kan ya? Boleh disini aja. Disini aja. Tempat yang ada. Taruh sini. Kita turun. Ngomong-ngomong gue dikasih copy gak nih? Oh dikasih. Kita mirip hidup-hidup. Disana. Ada konsumen. Nah, mau kasih ke mobil. Nah, gitu turun yuk. Siap-siap. Siap-siap. Lo tuh gak bayar ya? Iya, gak banyak. Gak banyak. Nyobain sudah. Jalan-jalan sudah. Tinggalin pemesanan. Oke, pemesanan. Katanya tadi 5 juta ya. 5 juta udah juga. Udah coba. 5 juta aja ya. 5 juta boleh? Jangan banyak-banyak. Mohonet. 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 Mohonet transfer ke PT Astra Internasional. PT Astra Internasional 4. Lepan, gue pake BCA. BCA. Mohonet. Gue pake BCA. Berarti lo transfer. Ini. Nomor ini ya, bro? Nomor rekeningnya. Di bank BCA. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Oh, tetap 2. 2. 2. Oke. 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 5 juta ya. Oke. Oke. 5 juta. Berarti PT Astra Internasional. Oke. 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 Oke, sip. Oke, sip. Oke, sip. Oke, ini bukti pembayarannya buat. Screenshot. Oke. Oke, ya. Pilih masyur Pilih masyur Pilih masyur Buat lektoran Biar nanti sesuatu korupsi Iya dong Semua juga kalau pemasangan atas manual PT Atau Aftar Internasional Nanti langsung Diblackers Whatsapp ya Sudah selesai Siap Kalau pengintansi Hari ini Hari ini dapat ditukar dengan TTJPS Tanda terima jaminan Pembelian sementara Abang kan sudah masuk 5 juta Nanti ini disobek Abang dapat 1 juta Dan ini tidak boleh hilang Harus bikin laporan ke polisi Oh hidup banget Jadi kertas ini waktunya 1 sobek 5 juta Jadi gue dapat ini Cuma tanya nih Misalkan unit mobilnya sudah ready Itu Gue ambil atau diantar Mau diantar bisa Mau diambil lebih baik Jadi kalau gue ambil Kalau diambil itu lebih dapat sensasi Mobil baru Bener baru keluar dari dela Padahal Udah gak tau kalau misalkan 2x Dia gak kerja 2x Oke sekarang gue mau share aja Soal teman-teman semua Jadi kalau misalkan mau beli mobil Itu gak harus bawa uang ratusan juta Kita datang ke dealer Betul Jadi cuma DP 5 juta aja Itu udah bisa Jadi bookingnya 5 juta Sisanya nanti transfer Jadi gak usah bawa uang Misalkan lu mau beli Innova Lu bawa uang 400 juta itu Sebenernya lebih riskan ya Lebih riskan Lebih riskan di jalan gitu Jadi Mending di transfer aja Jadi lebih enak Lebih nyaman Lu mau promosi gak? Boleh dong Gue kan gak di endorse Boleh, boleh Boleh Kalau di endorse gue yang promosi Hahaha Kalau hubung gue gak di endorse Jadi lo isi gitu Jadi buat auto family Apabila keluarga Atau teman kerabat Semua membutuhkan mobil Toyotanya Bisa dibantu sama Ivan Marketing Auto Dan Wisya Budi Atau kunjungi Website Ivan Poyotajawabarat.id Begitu aja bang Begitu aja Nanti sekalian Kalau misalkan Ini nanti gue taruh Nomor Whatsapp Si Ivan Di description ya Nanti jangan taruh Nomor yang situ Oke mungkin Itu persyukian dulu Vlog dari gue Tentang Ini bukan tentang sih Sebenernya Share aja Jadi caranya beli mobil Seperti apa Jadi Semoga videonya bermanfaat Yang belum subscribe Silahkan Subscribe channel ini Supaya kalian Selain mendapat video Video terbaru dari gue Oke Terimakasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Bye Pan Makasih banyak Pak Ya Terima kasih Mobil langsung di proses Proses ya Nanti gue ambil Oke siap Oke siap Ini gue perhatikan dari tadi ya Tapi kan gue Kalau hari minggu kan Biasanya motor aja Ini BKN loh Iya BKN Tapi gue liat-liat Tapi lu Stoknya seragam Mesmi ya Mesmi banget BKN gitu Marketing Alfa 2000 Molные Can you check this link Kappa Today ItX That's